Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelakah di Kabupaten Lumacang Kami tinggal di pinggiran danau Di sana ada tiga danau yang berdekatan Nah, masyarakat di sekitar danau itu Mencoba untuk menghidupkan potensi-potensi yang ada di sekitar rumah mereka Terutama danau atau orang sana bilang ranung Khususnya pada potensi pariwisatanya Salah satu gagasan, salah satu bentuk gagasan yang sudah dilakukan untuk mengangkat potensi pariwisata Mereka mengemas seluruh budaya-budaya lokal yang ada Kesenian-kesenian lokal yang ada Yang dikemas dalam satu event yang namanya Maulid Jijau Kenapa Maulid Jijau? Jadi karena pelaksananya itu dilaksanakan pada bulan Maulid Kemudian mereka sudah setiap tahun dari turun-temurun Setiap tahun memang melakukan penghijauan di sekitar danau tersebut Dan mengadakan selamatan desa Sehingga kita sikat menjadi Maulid Jijau Tapi kegiatan ini baru dilaksanakan dua kali Ini pada April 2006 dan 2007 Namun satu minggu setelah pelaksanaan Maulid Jijau yang tahun 2007 Kami didatangi oleh MUI Kecamatan Kelaka dan diminta agar supaya kegiatan ini tidak dilanjutkan karena dianggap sesat Waktu itu kami minta digelar dialog terbuka antara kami, pihak masyarakat di Tegal Randu Dengan orang-orang di MUI yang ponon Terdiri dari semua ulama yang ada di sana Tapi permintaan dialog kami tersebut tidak dipenuhi Dan sampai pada bulan November kemarin ketika kami sedang akan menyiapkan panitia untuk Maulid Jijau tahun 2008 MUI melalui musbika Kecamatan Kelaka meminta agar supaya kegiatan kami dihentikan Kami mendatangi lagi MUI Minta dilakukan dialog terbuka di Masjid Jami Tetapi Minta difasilitasi oleh musbika Permintaan kami tersebut diiyakan Akan dipenuhi Tetapi pada satu minggu atau ya satu minggu lebih dari permintaan tersebut Ternyata mereka malah memilih mengeluarkan fatwa larangan Bahasanya fatwa larangan Jadi mereka sudah bertindak sebagai resekutor Di sini kami, kegiatan kami tersebut dianggap sesat Karena memenuhi tiga kriteria dari sepuluh ciri-ciri aliran sesat yang dikeluarkan oleh MUI pusat Yang pertama kami dianggap meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syari Kemudian yang kedua kami dianggap mengingkari autentitas dan kebenaran Al-Quran Yang ketiga menghina, melecehkan dan atau merendahkan Nabi dan Rasul Menyikapi ini Kami akhirnya mengirim somasi kepada MUI Memberi waktu satu minggu Untuk mereka mencabut fatwa tersebut Dan meminta maaf kepada warga di Tegal Randu Karena saat ini warga sangat kebingungan Siapakah yang sesungguhnya benar Apakah fatwa MUI itu atau masyarakat di Tegal Randu Mereka kebingungan sehingga sampai detik ini kita butuh sebuah jawaban yang pasti Dari terutama tokoh-tokoh ulama sekali bergusdur Dalam hal ini Lewat dari satu minggu ternyata permintaan kami tersebut tidak dipenuhi Maka kami bersama teman-teman di Lumajang Dan didukung oleh teman-teman dari LBHI, PBHI Kemudian LBH Jakarta, LBH Surabaya Dan beberapa teman-teman di Jawa Timur Akhirnya kami Senin kemarin Melaporkan kasus ini kepada polisi dengan 6 tuntutan Salah satunya adalah Undang-Undang Anti-Terorisme Itu sementara yang kami lakukan Dan teman-teman di sana masih sedang berjuang untuk melawan ini Karena harapan kami pada bulan April besok Kegiatan ini bisa terselenggara kembali Triesko ternyata dengan fatwa yang sesat dan warga di desa itu kebingungan Dan saya kira Gus itu bisa memberikan semacam dukungan atau pencerahan Dan agar warga di sana tidak bingung, Gus, silahkan Gus Jangan lupa, saya minta satu ya Kalau somasi ke polisi itu, masukkan nama saya sekalian itu tuntut Sudah, jadi tidak hanya anda sendiri tapi dengan saya Kalau perlu saya kirim surat ke Kapolri Nah ini begini ya Di MUI itu ada orang-orang yang sempit sekali pandangnya Nah mereka itu harus dikasihkan Ya itu yang maruf hamin dan sebagainya itulah Nah orang-orang ini sempit Karena asal tidak sama dengan yang mereka pahami ajaran itu Terus langsung disesatkan, dianggap sesat Kalau ini dilakukan terus-menerus oleh MUI Maka selanjutnya saya akan minta kepada semua pihak Untuk menyatakan MUI juga sesat Apa kita di mata orang siah, di mata orang Yahudi, di mata orang kristal Bukan sesat Kalau memang dibuat sesat Enggak salah pandangannya nanti dianggap salah Menurut orang siah Ya, li khom satun, li khom satun utfifiha Ya, siapa? Aum Mustafa wal Murtado Wa benahumah wa Fatimah Loh ini kan kita ngambil dari siah Ya itu Tapi NU gak mau dalam kata kristal Sebab NU punya akidah sendiri Nah ini Jadi budaya dan akidah campur aduk Ya Nah ini, ini penting sekali untuk kita ketahui Tapi Ya itu lah Kita gak boleh menyesatnya saja begitu Bahkan seorang Sarjana Itu Di Mesir mengatakan bahwa Layuk baru Kau lu mustahidin An kosmi Tidak diterima pendapat seorang mustahid tentang lawannya Lah ini Kita lawannya gak diterima Mesti bias itu ada Ada biasnya Ya, jadi karena itu ya Sudah biar aja Nanti kita beresin itulah 6 bulan lagi Tunggu tanggal mainnya Ya Nah Presiden SPY itu gak punya keberharian untuk menyelesaikan masalah itu Dulu di zaman Pak Arto memerintah Itu memang ada semacam Apa ya Kesepakatan diantara para Jendral dulu itu Untuk membuat kelompok-kelompok yang Apa namanya Yang Eh Ekstrim itu Diantaranya Jendral Liranto Jendral Jajak Suparman Krala Lejen Ya Lalu Jendral Polisi Apa itu namanya Nukroh Nukroh MESS Nukroh Dulu Kalau kamu Secret Musik Lalu Alah Lupa saya Ya Terus Terus Ini pendiri FPI Saya smelupakan saja omong Ini pendiri FPI Siapa yang ngangnyin saya berikutnya Yang bilangin saya difícil Tiflantren Tempa itu yang disuruh kerja kok. Kemudian Pak Benny Murjani teman baik saya itu dia menyuruh Edina Lapraya Kasdam Sarantas ini untuk membentuk FBR Forum Betawi Lempuk. Ya itu bagaimana kalau kita tutusin begini. Ya bubarin dong kalau melanggar undang-undang. Masalah tidak ada yang berani bubar. Apa sih ya? Karena pembuatan mereka berarti apa itu. Ya inilah. Jadi kita tahu persoalan ini ya sekarang ini menjadi demikian besar dan saya yakin itu SBI tahu. Makanya urang-urangnya gak berani apa-apa di depan dia. Nah itu lah Pak. Ya Bersudan, tadi Bersudan menyebutkan bahwa ada semacam akulturasi antara di masyarakat kita misalnya itu sunni juga mengadopsi berapa budaya dari sia dan juga sebaliknya. Nah di sini di lumajang maulidnya itu ada semacam ruwatan dan sebagainya. Apakah memang Bersudan melihat misalnya ada semacam kayak batas itu dalam akulturasi antara Islam dan budaya. Apa? batas, 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 batas. Katanya katakanlah akidah dan sebagainya. Tidak ada itu kepentingannya Islam. Ya. Nah Islam itu sendiri berubah-ubah. Selalu begitu aja itu bodoh-badroh seperti itu. Tidak. Contohnya sekarang Al-Hakum Mutakafur apa telah melalaikan kalian berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak apa? Semua taksir menyatakan berbanyak-banyak fil amwal wal abna wal aulat dalam harta benda dan jumlah anak. Nah kenapa dan berpikir atas kasur berbanyak-banyak dalam pemungutan suara ke pemilu. Ya. Penasiran baru yang diminta Tuhan sudah menunjukkan hal ini. Kenapa sih? Hilafiqruishin hilafi imratasitai wasfair. Nah ini. Falya'abudu. Hendaknya orang itu sambil berjaga berpikir falya'abudu. Hendaknya beribadah kepada Allah. Loh coba. Kur'anya coba.